Presiden menyempatkan bertemu sejenak dengan teman-teman kuliahnya di Universitas Gajah Mada. Isu ijazah palsu yang sempat berembus pun tak luput menjadi bahan obrolan ringan Jokowi dengan rekan-rekannya. Menjelang Pilpres 2014, Jokowi memang tidak luput dari sejumlah tuduhan negatif dan kampenye hitam, serta waks yang diedarkan secara resmi, baik melalui tabloid maupun media sosial lainnya. Terima kasih. Juga ini lho, urusan ijazah palsu nih. Kalau sekolah, yang paling penting. Ampun. Kalau enggak, kalau Mas Desa akan masih komplit-plat. Kalau yang SD kan sudah cari, kan di mana? Ada. Tapi yang dimasalkan sebetulnya SMA nih Pak. Kan ada. Ada banyak SMA. Itu program pemerintah. SMA 6 itu dianus sebagai SMPP ya. Kayak dulu, SMK sebelumnya apa? SMA. SMA kan sudah sebesar. SMA kan sudah sebesar. SMA kan sudah sebesar. SMA. Nah saya tidak kelihatan, sudah pakai kacamata di belakang apa-apa. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 1985. Masuk 80, bukan masuk 82. Masuknya 80, wisudanya 85. Nah kebetulan yang punya kamera ini, ini orangnya, yang moto-moto ini. Yang wisuda bareng-bareng wisuda, ada beberapa orang. Saya belakangan. Kita kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita memanggil kan biasanya Jok gitu dulu, Jan. Jok kamu itu seperti pejabat, Jok. Dia menetis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan. Begurau sederhana. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasehatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bapak. Beliau itu memang komersatu. Kita ini dari berapa kubu gitu kan. Ya maklumlah dari mahasiswa kan ada HMP, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Kedulang. Ya. Lalu terlambat. Ya. Terima kasih telah menonton!